Ya, angin puting beliung melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sedikitnya 90 unit bangunan rumah dan kios warga rusak, serta sejumlah pohon berukuran sedang dan besar tumbang akibat diterjang angin puting beliung. Hempasan angin puting beliung ini menerjang cukup lama. Banyaknya atap bangunan toko yang terbuat dari bajaringan, penerbangan hingga menabrak tiang listrik berdiri di sekitar lokasi. Sebagian atap bangunan toko lainnya ambruk, terhempas angin puting beliung. Begitu juga sejumlah kendaraan milik warga yang ikut rusak tertimpa material bangunan toko dan barang lainnya. Di wilayah Mengger, Pandeglang, kepadikan dirasakan warga yang dihantam angin puting beliung. Saat kejadian, banyak warga yang masih beraktifitas di luar rumah, kemudian berhamburan dalam kebingungan mencari lokasi yang aman. Mereka pun tersebar. Ada yang memilih berada di dalam rumah, dan ada pula yang memilih lokasi tanah kosong untuk menghindari material bangunan yang berterbangan terhempas angin puting beliung. Dari data BPPD Kabupaten Pandeglang-Banteng, angin puting beliung ini sudah diprediksi akan terjadi di waktu menjelang malam pergantian tahun baru. Masyarakat yang akan menghabiskan masa waktu liburan di lokasi wisata pantai di Pandeglang, diimbau agar tetap selalu waspada dan mengikuti imbauan dan larangan yang diperlakukan. Angin puting beliung juga menerjang kawasan desa Jiburial, Kejamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore. Ambusan angin kencang membuat sejumlah pengendara segera motor dan mobil berhenti sementara. Sejumlah pohon bahkan tumbang ke jalan. Sedikitnya 90 bangunan rumah, termasuk kios-kios warga, rusak akibat kencangnya angin. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa angin puting tersebut. Hingga Sabtu siang, warga masih membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan dengan cara swadaya dan bergotong royong menggunakan alat seadanya. Di Meliputan CNN Indonesia.